Halo Finta, apa kabar? Jumpa lagi dalam dunia kita, produksi VOA di Washington DC yang kali ini akan dibawakan dari dalam Museum Crime and Punishment di Washington DC. Bersama Susi Tegunan dan Ariadna Budianto dan minggu ini kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik mengenai kriminalitas dan juga tentunya tentang Piala Dunia 2010. Pemirsa Anadan saya saat ini berada di salah satu studio dari acara America's Most Wanted, salah satu acara kriminalitas di Amerika yang paling terkenal. Iya, dan dari sini kami ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah hukuman yang unik nih Sus, yang diberlakukan oleh pengadilan anak di negara bagian Massachusetts. Iya, tahu nggak? Mereka tuh suruh drama Shakespeare. Memang kalau buat anak-anak SMA di sini, hukuman, soalnya susah kan bahasanya. Nah kita lihat aja bagaimana mereka menjalankan hukuman ini. Hanya ada waktu tiga setengah minggu sebelum drama Henry V ini naik pentas. Dan remaja-remaja ini bukanlah aktor. Seperti mayoritas remaja di sini, tim 15 tahun bukanlah fans Shakespeare. The judge sentenced me here, so my first thoughts were kinda, you know, this is kinda, Shakespeare's not my thing, you know, plays kinda, you know, I'd rather not. But it's a lot easier than picking up trash, you know, and doing that. So, you know, I gave it a try. Kevin adalah direktur bidang pendidikan Shakespeare and Company Massachusetts. Ia memulai program Shakespeare in Courts, pementasan drama Shakespeare sebagai bentuk hukuman bagi para napi remaja, bersama Paul Perachi, kepala sekolah sekaligus hakim pengadilan anak. Walaupun Paul tensiun tahun lalu, program Shakespeare in Courts masih tetap popular. They come in with, you know, a backpack full of hurt and resentment and fear and injustice. It's not about fixing them. So, will they get into trouble after they've done this program? Sure. Because they're adolescents, because they're, will they get into as much trouble? No. Kevin yakin para remaja ini memang ingin berubah. Hanya dengan modal kesabaran ekstra itu, tim bisa menghindari masalah. Sejauh ini, Shakespeare in Courts telah diikuti oleh 200 remaja narapidana di Berkshire County. Dan Kevin ingin segera mengembangkan program sama di wilayah lain. Dari Massachusetts, tim VOA. Dari Massachusetts, tim VOA. Dari Massachusetts, tim VOA.